Lihat aja kemarin, saya baca, apa namanya, visi-misinya Panglima, aduh, saya ngenes gitu loh. Tapi, ya, kayak terbiasa. Jadi, kita kan pernah belajar. Anda adalah, apa yang Anda pikirkan? Dan, sebenarnya, bukan kita yang ketakutan, mereka yang ketakutan. Iya, lihat aja, apa kita yang ketakutan? Enggak lah, dia, mereka-mereka itu yang ketakutan. Makanya, mereka ciri-ciri orang ketakutan itu kan teriak-teriak. Wah, ini komunis bangkit lagi, ini, ini, itu. Kalau orang yang terdik, dia tidak akan begitu. Jadi, kalau menurut saya, mereka yang fobia kan. Mereka yang punya rasa takut. Jangan sampai, kemarin rebut Pancasila. Nanti katanya Pancasila akan memukul kita. Kemarin kan sudah saya tayangkan semua itu. Ya kan, datang si Egi Sunjana. Selain Islam, selain ajaran Islam, harus dibubarkan. Ya, itu cara-cara mereka. Nah, itu makanya, tapi mereka enggak ahli strategi kan. Tapi hati-hati loh, kadang-kadang dia, di depan dia ngomong begini, di belakang dia ngomong lain. Makanya, kita harus, saya, saya bukan apa-apa ya, yang seperti analisa SWOT, ya. Saya udah enggak mengajarkan lagi di SESKO TNI, di SESKO Angkatan, itu mengajarkan SWOT. Karena penuntut, apa, syaratnya itu, tuntutannya terlalu berat. Nah, saya mengajarkannya strategi. Strategi itu begini, kita harus menganalisa apa sih ancaman, apa tantangan, apa gangguan dan nambatan. Setelah itu kita analisa, kita kenali kekuatan kita, kita kenali kelemahan kita, kita kenali kekuatan lawan, kita kenali kelemahan lawan. Contoh, itu harus kita tahu. Tapi kita sudah tahu, contoh lah sekarang. Mengapa kita mendukung ganjar, umpamanya? Sudah jelas kekuatan dia. Sudah jelas kekuatan dia. Nah, dia sekarang begitu nanti PDIP tidak mendukung dia, selesai dia. Nah, mana perahunya, dia pakai mana? Dia mau lari kegol, karena orang mencukupkan secara langga. Jadi hati-hati juga kita, bukan kita enggak. Setuju dia, tetapi kita harus menganalisa kekuatan dulu. Dan analisa kelemahan kita. Jangan, yang terjadi sekarang ini ya, kekuatan kita menjadi kelemahan kita. Contoh saya, saya punya kekuatan di situ, tapi kelemahan saya juga di situ. Hati-hati loh. Seperti itu, ini harus kita waspadainya. Makanya kita harus tahu, di mana kita bisa bebas bermanover. Makanya pusat kekuatan kita itu harus bangun. Setelah kita tahu apa, critical atau namanya kerawanan kritis. Apa kerawanan kritis bagi-bagi orang minoritas, bagi nasionalis? Apa kebutuhan kritis? Setelah kita menganalisa tadi, ancaman, tantangan, kita lihat dulu. Oh, kerawanan kritis kita di sini. Kebutuhan kritis kita di sini, kemampuan kritis seperti apa yang diperlukan supaya bisa memenuhi kebutuhan kritis untuk mengatasi kerawanan kritis. Hati-hati loh. 2024 itu sangat-sangat insecurity. Critical vulnerability. Ini kalau bahasa strategi. Kalau di SWOT nggak ada itu. Nggak ada. Jadi kendala kita apa? Kendala itu ada upaya. Kendala ada upaya. Tapi kalau hambatan, kita nggak bisa. Makanya konsep kita harus jelas. Kemudian, konsep kita bisa kita kirim nggak ke Amerika? Kita bisa kirim nggak ke Australia? Oh, boleh. Kenapa nggak? Kemungkinan kritisnya itu. Karena mereka juga ada rajanya di sini. Mereka itu satu orang saja. Lihat waktu kejadian di Papua. Satu orang saja Amerika. Itu turun FBI dari Amerika. Turun. Kalau kita mau mampus, mampus lah. Karena kita banyak kan. Kalau mereka tidak. Jadi konstitusi kita melindungi segenap bangsa Indonesia itu belum dijabarkan. Bagaimana cara melindunginya? Coba. Mana konsepnya nggak ada? Jadi kita harus menganalisa itu. Kita menganalisa lagi. Bukan hanya itu ya. Faktor waktu. Faktor cuaca. Nah, beda. Kalau kita kampanye masalah nasionalis Pancasila. Atau Pancasila. Kita ideologi Pancasila satu-satunya. Satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Itu kita kampanye di apa? Di daerah Batak. Sama di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengahnya beda lagi. Di daerah Sunda. Beda caranya. Nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ini? Saya tidak melihat. Ya, TNI harusnya menyampaikan itu. Tapi TNI nggak mau menyampaikan itu. Si Dudung korban terus. Ya, si Dudung korban terus. Tapi kita lihat nanti. Siapa? Ini Panglima TNI. Sudah diangkat si apa? Si Andika. Aduh. Saya baca misinya ketawa sayang. Saya baca misinya ketawa saya. Baca misinya juga ketawa saya. Karena tidak memperhitungkan kemungkinan krisis yang terjadi. Di negara ini. Salah satu tadi. Pak Fredy bilang, Papua Merdeka. Sudah ada konsepnya nggak? Bagaimana supaya tidak Papua Merdeka? Kalau Papua Merdeka, Maluku Merdeka, Jawa Tengah saja. Biar tahu saja. Jawa Tengah. Saya beritahu. Semarang saja bisa berapa negara? Bisa berapa negara? Jawa Timur berapa negara? Jawa Barat berapa negara? Ini kita nggak waspada yang begini-begini. Nah, yang begini-begini ini harus dianalisa. Nah, nggak bisa pakai SWOT. Mohon maaf. Karena kalau SWOT itu menuntutkan suatu persoaratan. Stabilitas keamanan. Stabilitas politik. Stabilitas ekonomi. Bagaimana mungkin? Makanya nggak bisa lagi sekarang program jangka panjang. Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa? Sekarang kalau Jokowi bikin program jangka panjang dengan analisa SWOT. Oh, nggak bisa. Sekarang ini jangka pendek. Jangka pendek. Kemudian paling lah. Paling apapun jangka menengah. Lima tahun. Selain dari situ, nggak akan bisa. Jangka menengah saja, coba lihat. Coba kita lihat. Jangka menengah saja, bisa muradul kok. Bisa muradul. Makanya janganlah kita menggunakan SWOT. Tapi analisa strategi. Itu yang penting. Belum faktor cuaca. Belum faktor macam-macam. Faktor waktu, cuaca, medan. Musuh. Itu kalau di militer cara berpikirnya. Makanya dulu ketika SWOT dimasukkan ke militer. Itu saya yang paling protes. Ini sudah salah. Siapa yang mengajari SWOT? Ini SWOT ini manajemen. Bukan strategi. Bukan strategi. Nah, kalau bicara manajemen. Itu lain. Itu lain. Lihat saja kemarin. Saya baca, apa namanya, PC-misi-nya Panglima. Aduh, saya ngenes gitu loh. Tapi, ya kayak terbius anggota DPM. Kayak terbius. Coba lah. Coba PC-nya ya. TNI adalah kita. Itu TNI adalah kita. PC atau definisi? Itu definisi. Junius adalah Tobing. Junius adalah Bata. Tobing adalah Bata. Itu definisi. Nggak perlu disebutkan. Itu bukan PC. Karena itu tidak ada tantangan di situ. Oh, dari dulu memang TNI miliknya negara. Kan begitu. Tetapi, harusnya apa PC-nya? TNI milik kita yang siap. 24 jam. Siap gak penuh. Memenuhi panggilan tugas. Itu baru PC. Ada tantangan, ada ancaman. TNI adalah kita. Anak kecil pun tahu. Tapi memang anggota DPR juga udah terpengaruhi. Ini sudah konspirasi semualah. Sudah konspirasi supaya menggolkan. Banyak lagi alasan. Kok ini cuma setahun? Nah, kalau setahun dia lebih cepat, kan dia bilang, bukan lamanya, tapi cepat gak dia menggunakan waktu. Karena waktu itu faktor waktu. Adalah apa? Saya udah pernah sekali, berkali-kali saya ngomong. Ada dua kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa kita komando. Pertama adalah faktor waktu. Yang kedua, yang kedua ya, yang kedua adalah perubahan. You can control the thing. You cannot. You cannot. You cannot. Ya, you cannot. Ingat. Tuhan punya rencana. Ya. Punya rencana. Perubahan itu punya. Makanya bertahap kan. Bertahap Tuhan. Tapi sudah tertuliskan di rencananya. Cuman Tuhan lah yang sudah bisa membuat rencana yang fix dan tidak berubah. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, itu udah jelas di dalam rencana Tuhan. Kalau manusia, you can do that. You can do that. Kita tidak bisa mengontrol waktu. Mundur. Gak bisa. Jalan terus dia. Kemudian change. Eh, kamu jangan berubah. Oh, gak bisa. Gak bisa. Hati-hati ya. Ini ada dua kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kontrol. Tapi kita bisa apa? Kita adjust. Bagaimana kita mengejust? Makanya kita gak boleh diam. Tiap hari. Kalau di militer itu ada, Pak. Perkiraan intelijen. Yang namanya Perkiraan intelijen estimate. Tapi berdasarkan peranggapan. Gitu loh ya. Nah, yang makan ini, yang saya beritahu ya. Kita ini harus jelas dulu. Pisi, misi. Kita harus sama. Dulu Hitler, kenapa dia perang dunia ke-1 itu dia pemenang. Dia kuasai semua. Kenapa? Why? Karena diajarkan oleh satu guru yang sama. Tim guru yang sama. Tim guru yang sama. Ilmu yang sama. Tetapi ketika perang dunia ke-2, yang ke-2 dia kalah babak belur. Kenapa? Karena sudah berserai-berai. Kita juga sama. Kita diajarkan oleh founding padas kita. Tidak ada ideologi lain. Kecuali Pancasila. Tidak ada konstitus lain. Kecuali pembukaan undang-undang 145. Tapi bagaimana Pancasila under attack? Dia habisin. Terus bagaimana konstitusi kita juga? Di obok-obok. Nah, ini cara-cara mereka. Sementara nasionalis mana yang bicara? Mana yang bicara? Saya sampai pertaruhkan nyawa itu. Ya, saya ngomong. Pembukaan undang-undang dasar aja udah dirubah. Nah, sekarang pertanyaan kita. Memang kemarin tidak saya buka. Kenapa teks proklamasi itu ada coretan? Sebenarnya yang mana teks proklamasi itu yang mau disampaikan? Ya, piagam Jakarta itulah yang harusnya disampaikan. Tetapi kenapa berubah? Lihat aja. Kenapa ada coretan di dalam teks proklamasi yang tulisan tangan? Ada yang menganalisa itu nggak? Nah, karena Bung Karno sebenarnya didesak. Ya, 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 jadi visinya TNI adalah kita. Wah, itu bukan visi. Pak Paul, coba, kalau kita baca ya, Pak Paul Jang adalah turunan Cina. Itu definisi atau apa? Bukan visi kan? Nah, ketawa itu jendel-jendel Amerika itu melihat, aduh, it's not the vision, Pak Tobing katanya. Vision itu menantang. Beyond. Ya, visi itu impian yang mau kita capai. What will become? Oh, kita mau jadi apa? Itu, mau menjadi apa? Itu vision. Ya, vision. Nah, kita lihat aja. Satu tahun ini apa yang bisa diperbuat? Saya kan menganalisa terus. Tidak, tidak ada istilahnya, jejak TNI ini nggak saya ikutin. Saya ikutin terus. Ini kok. Aduh, Garuda State itu, tanya Amerika siapa yang menciptakan. Peacekeeping Center itu, siapa yang menginisator? Tidak. Tapi saya nggak pernah mau komentari lah. Ya, tapi mereka nggak pernah. Kenapa? Nah, di sini harus ada tanda kutip. Analisa lah. Mana yang benar. Ya, jadi, kalau saya lihat, tolong ya, kita jangan terjebak oleh, apa, ilmu-ilmu yang saintifik, tapi tidak berlaku lagi. Mohon maaf, Pak Rencong Aceh. Ya, saya bukan apa-apa. Dari kemarin, siapa lagi itu ada juga, yang ngomong, ngomong kita harus pakai SWOT. Itu ilmu lama, udah nggak laku. Karena ada perubahan-perubahan. Tapi, kalau namanya strategis, dari dulu sampai sekarang, ilmunya tetap sama. Cuman apa? Kekuatannya yang berubah. Teknologi senjatanya berubah. Caranya sama, sasarannya sama, cuman caranya yang berbeda. Ada beda caranya. Dulu, geopolitik itu adalah yang fisik. Saya kasih tahu ya, geopolitik itu adalah yang terlihat fisik. Ya, Indonesia, di mana wilayahnya? Itu fisik. Tetapi sekarang geopolitik udah berubah. Apa geopolitiknya? Politiknya, wilayahnya, hati dan pikiran kita. Itulah. Makanya mereka dipengaruhi oleh apa? Oleh apa? Oleh kilapa. Karena apa? Terjadi perubahan di Turki. Siapa, biangkiranya? Hati-hati ya. Ini si Endorgan kan sudah mau datang. Si Erdogan. Erdogan mau datang ke Indonesia kan? Apa? Maknanya dia datang? Apa? Coba aja kita lihat nanti. Nah, yang begir-begir, tolong, perkembangan situasi day by day. Kalau dulu saya pernah ke Jerman, saya pernah ke Jerman. Dulu itu, ancaman itu dianalisa apa? Second to second. Detik ke detik itu di garis perbatasan. Apa sudah? Saya ke Jerman satu bulan, Pak Paul. Ya, di wilayah Dortmund dulu. Sama ke wilayah yang, itu kan sudah dibagi-bagi dulu. Wilayah Belanda, wilayah Inggris, wilayah apa. Tapi karena saya sekolah di Inggris, saya job trainingnya di Jerman. Nah, itu saya melihat, waduh, detik ke detik. Tapi setelah, setelah terjadi perubahan, ya sudah nggak ada lagi kan? Tapi begini kita nggak paham. Nah, harusnya gereja pun jangan sampai tembus. Pertahanan dia jangan sampai tembus. Nah, dia sudah terpengaruh kan? Dibikin rasa takut. Dibikin apa? Udah terpengaruh. Artinya apa? Mindsetnya. Makanya sekarang geopolitik sudah berubah. Halo, geopolitik sudah berubah. Bukan seperti yang diajarkan dulu. Geopolitik itu adalah Lebensraum. Ya, di mana orang mencari tempat hidup. Bagaimana supaya mereka bisa maju? Bagaimana? Makanya dulu ada kolonial. Kolonialisme. Mencari di mana? Kalau saya menguasai jantung dunia, maka saya bisa mengejantung dunia, saya bisa menguasai dunia. Kalau saya bisa menguasai pasifik, pasifik rim, saya bisa menguasai dunia. Itu kan geopolitik dulu, tetapi sekarang sudah nggak bisa. Jadi siapa yang bisa menguasai pikiran, itu dia yang menang. Nah, sekarang kita coba. Bagaimana nasionalisme ini, Pancasila ini, sama amanat konstitusi itu, masuk ke otak mereka. Masuk ke otak mereka. Kalau nggak bisa, habislah kita. Kenapa? Karena mereka berpedoman lain. Mereka kitab konstitusinya adalah kitab suci-nya mereka. Kitab suci-nya mereka. Nah, sekarang kalau kita tanya, apakah konsep kita, apa konsep kita ke depan, menghadapi situasi yang demikian ini? Nah, kalau di militer, makanya dulu saya bilang apa? Paradigma situ, Pak. Situasi dulu yang harus kita pelajari. Nah, situasi itu lengkap. Kalau Pak Prady tadi, mungkin dia tahu karena dia tentara. Tapi belum caranya untuk mendetailkan itu. Itu tanggung jawab siapa? Baik sama BIN. Atau komunitas intelijen. Karena bukan hanya BIN saja yang komunitas intelijen. Di masing-masing departemen ada intelijen. Tapi persoalannya sudah ada. Yang namanya bakor. Bakor apa? Intelijen. Dulu ada bakor indah. Ini kalau sekarang hanya organisasi doang. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Kita melihat ini banyak orang terpengaruh, tapi sudah keluar dari terminologi yang punya standar patokan. Standar patokan itu harus jelas. Apa itu visi? Apa itu misi? Apa itu kebijakan? Apa itu strategi? Apa itu program? Apa itu aksi? Nah yang begini-begini harus diapa dulu? Banyak kita diskusi ini-ini tapi nggak paham. Kedalamannya. Hanya di permukaan aja. Mohon maaf ya. Saya bilang mohon maaf. Saya nggak berhenti mengkaji semua apa yang terjadi di Indonesia ini. Day by day. Makanya lucu-lucu. 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 Contoh. The big idea. Makanya di buku saya itu tertulis. Original great idea. Siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Ide Tuhan itu dari mulai kejadian sampai wahyu dua-dua. Kejadian saya sampai wahyu. Itu ide-nya Tuhan. Or idea. Permanent idea. Kalau kita nggak berubah-ubah. Kita bilang ngomong Pancasila. Dia bilang apa? Sekarang berubah lagi mereka. Oh Pancasila milik kita. Kita harus sebut. Kalau nggak jadi pemukul buat kita. Ini kan aneh-aneh. Aneh-aneh. Hati-hati. Itu. Supaya merubah mindset. Nah silakanya. Yang mayoritas. Yang paling banyak. Mindsetnya dirubah. Makanya saya bilang. Negara ini bukan milik mayoritas. Bumi ini bukan punya mayoritas. Itu miliknya Tuhan. Emangnya manusia bisa. Mayoritas bisa ceritakan bumi. Memperbaiki bumi aja. Nggak bisa yang udah dirusak. Nah ini. Jadi kita harus jelaskan itu. Jelaskan. Jelaskan. Ya. Saya nggak mau ngomong masalah agama di sini. Nantilah kita ngomong masalah agama. Tapi itu dulu lah Pak Paul ya. Jangan sampai kita. Tidak satu. Satu apa namanya. Tidak satu ajaran. Tidak satu doktrin. Sehingga kita pengambilan keputusannya bisa sama. Nanti kita jelaskan lah ya. Ketika masuk ke buku kedua. Ya. Oke lah. Itu aja dulu lah. Seru ya. Nanti kita jelaskan kemudian. Seru. Karena kita nih. Bukan cuma sekedar mayat nih. Ceritanya nih. Panjang nih ceritanya. Bukan sekedar mayat nih. Kalau cuma sekedar mayat mah. Bodoh amat ya. Bodohnya si keluarganya juga. Mayatnya boleh diambil. Kalau saya mah. Orang mau ambil mayat bapak saya. Wah. Langkahi dulu mayat saya. Itu beda lagi ya kan. Tapi ini bukan sekedar mayat. Masalahnya ini. Ada kepanjangannya lagi ya.